balik lagi di channel YouTube jagoan helm bareng gue Raditya Otneri sekarang lagi jam eh jam berapa nih nggak bisa ngecek deh ntar gue matiin dulu eh gue matiin gue nyalain dulu oh setengah empat cuaca lagi panas-panas jadi bekasnya oke kamera udah nyala semua gimana kalau daerah kalian kalau Bekasi sih kemarin rekor paling panas 40 gelo kalau di Galaxy kemarin paling panas sempat 3738 gelo eh tapi nggak papa karena momen lagi panas-panasnya justru menurut gua pas nih buat nyobain si kayak tes striker kenapa jadi kita bisa buktiin ventilasinya gimmick apa enggak anjay hahaha beneran fungsi apa enggak nih ya udah tanpa basa-basi lama-lama lagi mari kita coba kayak tes striker dan seperti biasa kalau helmnya full face gua biasanya emang pakai motor support karena full face itu identiknya paling gampang atau paling pas pakai motor support banyak sih request minta bikin versi motor Matic ya juga tapi kalau Matic biasanya gua lebih ke kalau prefer kalau ini ya helmnya half-face baru gua pakainya Matic ya guys ya gitu aja FYI informasi buat yang bertanya-tanya kenapa gua juga pernah atau jarang lebih tepatnya full face pakai motor Matic karena itu udah ada segmentednya masing-masing gitu wuh mataharinya mantap gua mau putar balik dulu sebentar ya guys ya biar lebih enak karena gua sekalian ke view yang lebih bagus juga kalau masih pinggir-pinggiran sini kayak masih kurang viewnya background-nya begitu kayak masih kurang oke gimana Bang first impression lu nyobain si kayak tes striker ini sebelum ini gua lanjut sekalian gua mau informasi ini ini yang gua pakai adalah visor dari merek Norris alias aftermarket nya buat si kayak tes striker ini originalnya lagi kosong kalau ada originalnya sebenarnya lebih prefer pakai visor original KYT tapi ini sebagai alternatif aja dan sebagai versi low-budget buat temen-temen mau beli visor nfr nfr sorry ke visor striker Iya sih sebenarnya ya nggak bisa pakai visor nfr 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 stress lah karena sama pnp dan outfitnya kali ini gua juga lagi full pakai dari skoiko mulai dari sarung tangan sampai jaket full skoiko semua Oke lanjut kita balik ke topik utama si kayak tes striker ini gimana Bang first impression yang lu cobain pas lu dimakai si kt striker di motor sport first impression yang pertama gua rasain adalah ternyata helmnya termasuk ringan kalau dimakai di motor sport karena memang secara data juga ini beratnya masih 1550-an ya berada lupa kemarin ditimbang Bang semi apa 1530-an pokoknya masih di angka 15an itu memang berat standar buat helm full face dengan bahan dasar termoplastik jadi masih standar kalau dibanding kompetitornya pun beratnya mirip-mirip sama di satu limaan juga dan waktu dipakai enggak berat kok masih enak masih standar ini sebut interval perjalanan kurang lebih sekitar dua jam sampai tiga jam masih nyaman masih oke terus apalagi yang lu rasain Bang yang gua rasain lagi sekali ini ini adalah gue jalan 30 keren keren suara angin ada apa ini kaya teh kenapa gua bisa mendengar suara angin kecepatan 30 30 40 gua udah bisa denger suara siulan siulan angin hembusan-hemusan angin tipis-tipis waduh ada apa ini apa artinya helmnya kurang kedap dan itu paling banyak gua rasain di bagian sisi di bawah helm mungkin-mungkin ya mungkin dari riset gua selama gua megang si kaya teh striker ini dari pertama datang ke jagoan helm yang gua perhatiin adalah memang cinggart atau cinggart ini dari si kaya teh striker ini terlalu pendek tapi enggak sependek kayak dulu apa ya kayak teh vendetta ya kalau dulu sempat ada tuh kalau kalian inget kayak teh vendetta itu memang lebih pendek lagi dari kaya teh striker ini tapi kalau dibandingin sama cinggart atau cinggarten kaya teh di course ini termasuk lebih pendek sih striker dan bagian cinggarten atau cinggarten striker ini ada pori-pori atau bolong-bolongnya waduh backlight enaknya bentar gua geser dulu deh biar viewnya enakan biar kalian ngeliatnya juga enggak silo jadinya ntar gua pindah posisi jalur dulu ya Oke sampai mana tadi sampai suara siulan angin nah sekarang gua lagi di area terbuka dari sisi lain Galaxy ini daerah Lagun kalau kalian pengen tahu di sini hengpusan anginnya lumayan kencang dan selama gue jalan juga di kecepatan 3040 ini gue berisik dari segala sisi jujur aja dari bagian sisi bawah helm dari depan muka berisik terus dari bagian belakang gue berisikan suara kenapot juga jadi udah berisik angin berisik kenapot juga masalahnya lumayan ini ya kurang kedap gitu sih kaya teh striker mungkin salah satu faktornya itu kayak tadi gue bilang faktor pertama mungkin gara-gara cinkertain atau cinkertainya kurang panjang jadinya bikin kurang kedap masih banyak angin masuk dari sisi bawah helm yang kedua karena cinkertainya ini ada pori-porinya atau lubang-lubang kecil-kecilnya yang bisa masuk angin biarpun tipis-tipis kecil nggak banyak atau bisa dibilang lubangnya tidak terlalu besar tapi tetep itu bisa masuk angin gitu ibarat ya mungkin kalau gue bisa ngasih saran buat kaya teh kalau kalian nonton video ini kalian langsung ibaratnya revisi gitu benerin bagian cinkertainya atau cinkertainya bisa kalian panjangin sedikit lagi bersama kaya teh tikors terus bahannya dibikin rapet aja jangan ada pori-pori kayak gininya nih ya kalau bisa gue kasih contoh nih deh lihat cinkertainya dari kaya teh tikors kurang lebih kan kayak gini dia rapet kainnya nggak bolong-bolong jadinya angin nggak nggak banyak masuk terus lebih rapet juga pastinya bisa nambah ke kedapan dari si kaya teh striker ini karena ini kayak mana ini masalah di 30 aja udah kedengeran gitu lumayan agak risih juga tapi ya sokelah maklum namanya helm budget pelajar juga jadi masih gua lumayan maklumin tapi kalau bisa diimprove kenapa tidak gitu terus buat ventilasi nah buat ventilasi sejauh ini gue jalan di kecepatan 3040 belum ada kerasanya hembusan-hembusan angin dari kepala gua dari bagian mulut atas maupun jidat sama sekali gue belum adain kerasa angin sama sekali mungkin karena pertama di bagian ventilasi mulutnya tadinya gue kira ini ventilasi mulutnya langsung ke depan muka ternyata tidak setelah gue perhatiin lagi jalur angin dari ventilasi mulut ini itu dikali ke atas bagian nose guard dulu nah dari nose guard baru dialihin lagi masuk ke dalam lagi baru ke depan muka jadi ibarat kayak gunung gini set 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 segitiga set baru lurus lagi gitu jadi nggak langsung nabrak ke depan muka bagian ventilasi mulutnya sisi positif ya kalau nggak langsung nabrak depan muka ini adalah jadinya kalau misalkan ada serangga atau debu atau mungkin kerikil kerikil kecil-kecil gitu nggak langsung keliripan di mata kita ya sisi baiknya disitu kalau nggak langsung ke depan muka tapi memang kekurangan adalah kalau tidak langsung ke depan muka begitu jadinya ventilasi bagian mulutnya kurang bekerja secara maksimal buat hembusin angin gitu jadi ada pro kontranya buat sistem ventilasi mulutnya kayak gitu it's okay masih nggak masalah buat ventilasi mulut nah yang jadi perhatian utama gua selama bang semi-unboxing dan selama gue bongkar-bongkar kayak te-striker ini adalah busa di jidatnya kalian bisa lihat di foto ini di unboxing udah bang semi jelasin karena perhatikan fotonya oke IPS nya si striker ini bagian jidatnya bolong jadi ventilasi ini bisa bekerja maksimal karena IPS bolong langsung ke kepala kita nah sekarang jadi problem adalah busanya tidak bolong jadi busa yang nggak bolong ini nggak bisa maapaya menyalurkan angin dari ventilasi jidat yang harusnya bisa berfungsi secara maksimal dengan masuknya angin ke jidat ini secara langsung itu jadi tidak berfungsi karena kehalangan sama busa jidat yang tidak bolong dan busa jidat ini tebel gua lakuin tebel ini angin nggak bakal bisa nembus ke busa jidat yang kayak gini solusinya adalah pihak kayak teh lagi-lagi kalau bisa gosarin kalian revisi bagian busa jidatnya kalian bikin bolong biar ventilasi jidatnya ini sejadi maksimal dan kejadian ini pun pernah terjadi sebelumnya di KYT titik course dan mereka lakuin kesalahan yang sama di KYT striker solusinya apa biasanya nanti mereka bikin busa-busa versi 2 versi 3 V1 V2 V3 lagi-lagi hahaha gua tidak ada merasakan angin dari ventilasi jidat gara-gara busa jidatnya nggak bolong dan ketebelan busa bagian jidatnya gitu kalau emang kalian tidak mau bolongin ini total bagian busa jidatnya at least tidaknya bikin busa jidatnya itu jadi lebih tipis biar angin bisa masuk secara lebih maksimal tapi ini karena enggak kalian bolongin dan busanya itu tebel jadi anginnya enggak masuk secara maksimal ke bagian sisi jidat gitu tapi-tapi kontong ada ventilasi otos 202 biji ya emang ada tapi ini sama aja nggak kerasa anginnya sosok lah bisa dibilang gitu bukan yang panas juga ya sejauh ini sih gua pakai balak lava nggak keringetan untungnya jadi memang masih ada sirkulasi udara gitu tapi anginnya tidak berasa kebayangkan maksud kata-kata gue ada sirkulasi di udara tapi anginnya tidak kerasa gitu ya pasti jadi ya setidaknya tidak yang panas-panas pengap banget lah ibaratnya enggak pengap lah bahasanya gitu terus apa lagi yang lu rasain bang yang berasain lagi next adalah bagian fittingnya dimana sama gue best mendapat juga dengan Bang semi ada sedikit kerancuan di bagian fitting di gua pribadi ini yang gua lagi pakai untuk road review adalah SSM tapi SSM ini gue justru terasa kayak SSL jadi agak kelonggaran dan memang gue sependapat juga dengan kalian-kalian semua yang udah nyebang kayak te-striker ini lebih dulu gue merasakan adanya kesamaan fitting dengan kayetek H2 Rider alias fitungnya harus down size Hai kenapa bisa begitu Bang karena helm si striker ini lumayan gendut atau gembong gitu bahasanya nggak seterus kayak TT course nggak seterus kayak Falcon Vendetta jadi si striker ini agak gendut gitu agak gembong mungkin bisa dibilang juga striker ini memang nantinya bakal jadi helm pengganti dari seri K2 Rider yang akan di stop produksi gitu jadi jangan kalian pertanyakan ya Kenapa sih dibikinnya bulat kenapa dibikinnya gembong ya karena ini menggantikan K2 Rider yang notabene juga peruntukannya buat orang postur gemuk nah gitu terus yang kita yang kurus gimana Bang kalau pengen beli striker ya paling solusinya pakai jaket pakai jaket dan harus down size ya satu tingkat karena ini berbeda dengan TT course dimana TT course kan lebih cocok buat orang-orang kurus kayak kita-kita ini kayak gua pribadi juga kalau kaitnya di course lebih cocok ke kita-kita yang kurus tapi striker ini lebih cocok buat orang gemuk gitu jadi ada segmentasinya masing-masing tapi kalau orang kurus pun pengen pakai striker monggo gua tidak melarang silahkan yang pasti kalian harus down size satu tingkat ya dan waktu gua fitting juga waktu di acara kemarin waktu si kaitnya striker ini baru pertama kali launching gua pun down size harus pakai es gitu karena pipinya longgar tapi kepalanya ya sosok lah nggak meluk-meluk banget tapi nggak yang longgar-longgar banget juga masih standar busa kepalanya masih lumayan enak lah gitu paling bagian pipinya aja nih yang kelonggaran gitu terus apalagi yang ngelirasin Bang overall ini sih masih termasuk enak dipakai sih buat dipakai harian si striker ini dan peruntukannya juga kayak si Bang Semi bilang ke KST striker ini nantinya akan ada versi KST striker 2 alias versi double visor ya tapi kita belum tahu itu nanti launching kapan kita belum ada info lanjutan atau mungkin tidak dibuat sama sekali untuk di Indonesia ya kita tidak tahu juga karena belum ada info lanjutan buat striker 2 itu sekarang kita fokus ke striker satu aja dulu nih si striker single visor yang notabene Hello full face untuk daily harian dan bisa dibilang ini lebih ke full face sport touring gitu karena bentuknya sporty runcing runcing dan ada spoiler nya tapi masih enak buat dipakai touring kalau berupa ke harian juga boleh oke karena ini kan juga budget pelajar pas buat dipakai harian juga buatnya nyari full face harian oke apa lagi ya semoga aja udah semua kayak tadi yang udah gue sampein berat udah fitting udah terus ventilasi udah Oh paling secara view nih jarak pandang gue suka overall karena ini jarak aku pandangnya sama persis kayak nfr dan nxres sudah cukup banget panel speedometer masih kelihatan jelas terus view di depan kelihatan jelas kiri-kanannya gua nggak perlu nengok banyak udah pas lah udah sempurna secara view atas bawah kiri-kanannya dari si striker ini bener-bener ngingetin gua kayak dia pakai kayak tnfr dan nxres banget gitu oke udah di jalur yang biasa gue speeding kira-kira gimana feelnya sih kayak t-striker ini waktu dipakai di kecepatan yang lumayan kenceng ya gue mentokin di kecepatan 100 aja ya karena akan paling buat di dalam kota atau buat di jalanan Indonesia sekencang-kencangnya ya paling kita bisa dapatnya di kecepatan 100 aja karena untuk keselamatan juga jadi tidak bisa yang terlalu kenceng gitu ya guys ya oke kondisi jalan lagi lumayan rame karena sekarang sore hari gue mau nunggu agak sepian dulu dikit buat bisa ngetes si striker ini hai 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 hahaha lumayan lumayan bikin risih karena sangat-sangat kedengeran sekali suara si jalanan ini ya gitu terus apa lagi yang berhasil bang yang berhasil lagi adalah ternyata waktu dipakai di kecepatan yang lumayan kenceng helmnya sedikit goyang di kecepatan 70-an jadi gede-gedek sedikit gini tapi enggak terlalu parah banget jadi masih gede-gedek masih yang belum parah artinya si kete striker ini secara desain bagian depan mungkin karena faktornya si striker ini yang kurang tirus ya karena dia kan agak lumayan gembung jadi dia kurang bisa memecah angin jadi sedikit gede-gedek waktu dipakai kecepatan tinggi tapi overall enggak masalah masih oke bukan yang parah banget kok gede-gedek gitu masih tipis-tipis lah goyang-goyang tipis-tipis terus secara ventilasi gimana bang overall secara ventilasi lumayan kerasa di bagian kepala atasnya akhirnya tapi itu harus di kecepatan 80-an baru kerasa ventilasi atasnya 80 itu lumayan tinggi loh dan agak susah juga buat bisa konstan 80 km per jam di jalanan Jabotabek jadi agak sulit mungkin memang harus agak mungkin jalanan daerah kali ya nggak bisa di Jabotabek ya kalau Jabotabek kan paling saya ngebut-ngebutnya 60 bisa konstannya atau 50 mungkin buat kalian tinggal di daerah kalian bisa konstan di 80 nah itu tuh jadi bisa ngerasain secara maksimal ventilasi bagian atasnya tapi bagian mulutnya jangan harap tetap nggak kerasa dari bagian mulut tapi dari bagian atas lumayan udah lumayan tapi agita harus 80 harus rada kenceng nih Nah jadi gimana bang agak dilemanya hahaha jadi kalau dipakai pelan ventilasinya kurang berasa dipakai ngebut suara anginnya makin kenceng hmm jadi gimana ya mungkin yang bisa gua kasih solusi buat temen-temen adalah cukup kalian pakai di kecepatan pelan aja deh atau ada satu lagi sih solusinya kalau misalkan kalian agak risih dengan suara anginnya suara siulannya mungkin kalian bisa pasang intercom atau pakai earplug mungkin ya hahaha solusinya leneh aja sih itu sih paling atau nanti gue bikin deh gua nemu lifehack caranya biar si tracker ini lumayan kedap caranya gimana dan itu simple banget tinggal ganti satu per kecil ini lagi aja impact-nya udah berasa lebih baik gitu ya overall masih worth it sih dengan harga 700 ini tapi kalau dibandingin dengan komputer kompetitornya masih gua bilang masih ada PR lah buat KYT buat kedepannya nih semoga aja bisa lebih improve lagi di masalah cinggar digedein lagi dilebarin lagi dan masalah busa jedet biar dibikin bolong sekalian nggak nanggung-nanggung jadi buat si striker ini gitu tapi overall gua merasa kayak ada kemiripan feel dipakainya dengan KYT K2 Rider secara tingkat kegerapan suara secara ventilasi secara fitting ini ngingetin gua banget sama K2 Rider jadi buat temen-temen yang udah pernah kita punya K2 Rider selamat anda sudah merasakan KYT striker hahaha kemiripannya sekitar lapanan eh nggak 80 persen malah 90 persen lah gua yakin ke kalian kemiripan sama K2 Rider tuh mirip banget yang ngebedain cuma ya entengnya aja hahaha kayak TK2 Rider kan beratnya berapa ya sekitar 16 kayaknya masalah dia agak sedikit lebih berat dibanding striker itu sih paling beda di beratnya aja overall semuanya masih 90 persen mirip kayak TK2 Rider jadi mungkin kalau bisa disimpulin sekiranya ini bisa dibilang kayak TK striker adalah kayak TK2 Rider yang di facelift ganti desain baru gitu ya dah kurang lebih itu aja sih buat road review kali ini sekarang waktunya kita kebalik ke studio thank you dan kurang lebih itu dia untuk road review kali ini ternyata buat si kayak T striker ini feel dipakainya masih ngingetin gua ada kemiripan sama kayak TK2 Rider alias ternyata sih kayak T striker ini lebih cocoknya itu buat orang-orang yang postur badannya gemuk dan pipinya cabi buat kalian kurus gimana bang yang buat yang kurus gue saranin ability course aja deh kayaknya si striker ini segmentasinya lebih ke untuk orang-orang yang gemuk gitu feelnya masih mirip-mirip kekedapan suaranya ya gitulah masih harus di improve lagi buat kayak T masalah kekedapan suara terutama di tempatan pelang aja udah lumayan kedengeran gitu suara siuran anginnya paling kalau bisa yaitu kayak sarang gua mungkin cinggartnya atau cinggartnya bisa dipanjangin lagi dan polporinya dihilangin aja sekalian jadi kayak titikors biar makin gedap gitu aja sih buat kayak T striker kali ini dan buat di road review kali ini juga gua lagi pakai outfit full dari skoiko mulai dari jaket sampai sarung tangan semuanya dari skoiko ya udah buat yang penasaran pengen nyobain langsung si kayak T striker ini atau outfit dari skoiko bisa langsung aja mampir ke jagoan helm di Grand Galaxy Bekasi Selatan kalau yang jauh pengen bungkus si kayak T striker ini atau si skoiko itu bisa langsung aja pakai marketplace atau men shop kayak biasa linknya ada di deskripsi di bawah tinggal di klik aja gua udah di tiap nari kita ketemu lagi di video road review selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax